Intro Pencaplokan bahu jalan dan saluran air oleh pemilik RUKO RT-011 RW-030 Penjaringan Jakarta Utara bukan doru pertama di Ibu Kota. Padahal, FASUM atau Fasilitas Umum merupakan fasilitas pendukung yang wajib ada untuk mendukung fungsi bangunan serta aktivitas masyarakat di sekitar. Tentu saja bentuknya berupa sarana dan prasarana yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Beberapa di antaranya, drainase, taman bermain, tempat ibadah, jalan penghubung, hingga ruang terbuka hijau. Trubus Rahadian Syah selaku pengamat kebijakan publik Universitas Risakti menyampaikan bahwa pencaplokan fasilitas umum di Jakarta kerap kali terjadi karena kurangnya penindakan dari aparat setempat. Langkah preventif seringkali diabaikan, sehingga muncullah kasus penyerobotan lahan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Soal ini loh Pak Trubus, kemarin yang ribut-ribut soal pembangunan ruko yang katanya memakai jalan. Sebetulnya kalau menurut Pak Trubus sendiri, keputusan Ketua RT yang akhirnya jadi fenomenal sekarang, menurut Pak Trubus sendiri tepat nggak sih Pak? Iya sebenarnya tepat sih Mbak, kalau dari sisi public policy ya, karena kan ini fasilitas umum yang memang sebenarnya tidak kulit digunakan atau difungsikan lain selain untuk fasilitas umum itu sendiri gitu ya. Nah saya melihat bahwa ini semua sesungguhnya ya konflik laten ini Mbak sebenarnya sudah lama terjadi, mungkin itu hanya entry point terhadap situasi yang ada terkait apa situasi ya saya menurut situasi sosial yang tidak harmonis di daerah kulit itu gitu, artinya di komplek itu. Nah ini kan juga apa saya melihat ketika jelasan Cakru sendiri sebagai pembangun yang kemudian katanya memberikan izin, tapi sampai sekarang juga tidak memberikan penjelasan valifikasi yang jelas terkait dengan klaim-klaim yang dilakukan oleh para pemilik hukum. Jadi saya melihat ini semua tarik menarik kepentingan ini dan sekarang diwarnai juga dengan politik, karena ada parti politik juga yang ikut bermain di situ, mencerminkan bahwa konflik terkait ya keliputan lah, keliputan yang ada di kulit ini seperti apa namanya, api dalam sekam Mbak ya, sehingga akan cepat membara kalau kemudian nanti penyelesaiannya tidak tuntas dan komprehensif. Yang kedua saya melihat sebenarnya ini dari sisi kebijakan lemahnya MPROF DKI dalam hal ini, sehingga konflik ini berlarut-larut sehingga menjadi ranah politik yang sebenarnya penyelesaiannya cukup sederhana, yaitu apa ketika mereka dianggap melanggar sesuai ketentuan yang beratu, karena ada perdanya itu soalnya Mbak, jadi perdanya kan sudah ada, jadi kalau itu dianggap melanggar ya sehingga dipongkar saja, artinya penetak perdahar dalam hal ini kan satu PP Mbak, sehingga menekan itu. Yang ketiga saya melihat kenapa masalah ini baru muncul sekarang, ini jadi problem itu, karena sesungguhkan pembangunan itu sudah lama, apalagi itu sudah difungsikan gitu Mbak. Nah kalau cara berpikir preventif sebenarnya ketika dibangun itu kan setidaknya masyarakat sudah tahu, RT-nya mungkin sudah tahu, kalaupun RT yang sekarang baru tarulah misalnya nggak tahu pada saat jadinya itu, setidaknya dari pihak Cakro sendiri yang merupakan kontraktor lah tarulah, yang developer yang mengadakan pembangunan perumahan di situ, itu juga ikut bertanggung jawab sejak awal. Jadi ini semuanya carut-marut itu sesungguhnya tidak ada transparansi keterbukaan, bagaimana kemudian persoalan yang kita katakan sesederhana itu menjadi sangat rumit dan kompleks, karena begitu banyak intervensi yang masuk di situ, dan yang saya lihat juga gubernur dalam hal ini juga tidak bisa menyelesaikan secara win-win solution sebenarnya, karena sesungguhnya warga ini kan hanya butuh penyelesaian yang berkeadilan lah, kira-kira seperti itu. Nah dari situ kemudian kan fungsi PEMPRO sebagai istilahnya penyelenggara negara atas wilayah fluid itu kan, berarti harusnya bertanggung jawab sepenuhnya, sehingga bisa menyelesaikan secara adil, secara transparan, dan memenuhi rasa kebersamaan lah, bukannya rasa keadilan tapi rasa kebersamaan sebagai warga DKI Jakarta. Berarti sebenarnya yang pertama tuh, yang keroknya langkah preventifnya nih sebetulnya kemarin itu, ya harusnya begitu, udah ngeliat satu nih mulai ngebangun dan mencaplok jalan, harusnya udah langsung mendapat teguran gitu kan, ini kan udah terlalu lama, benar-benar. Terlalu lama, itu kesannya itu jadi, kalau bahasa-bahasa susuloginya itu komplek laten, jadi ini diikuti juga oleh warga lain yang memiliki ruko yang sama, kemudian secara istilahnya membabi buta, ikut-ikutan juga melakukan pelanggaran, dan ini menyebabkan juga saya melihat Jakpro lemah dalam hal memberikan satu layanan publik ya, kepada owner pemilik-pemilik ruko itu sendiri ya, kategorinya sebenarnya kan mereka pemilih ya, sehingga hal ini tentu sudah menjadi kewajiban Jakpro sebagai kontraktor pun developer. Yang kedua, saya melihat juga minimnya koordinasi, kolaborasi yang dalam hal ini Jakpro dan Pemprov DKI juga, dan juga masyarakat sendiri ini pada akhirnya secara ekosektoral ya, masing-masing mempertahankan klaimnya, dan seperti mengabaikan aturan yang berlaku, mengabaikan hukum, istilahnya mengabaikan law enforcement yang sebenarnya ada gitu ya, sehingga yang muncul adalah politisasi-politisasi. Saya khawatir ini adalah satu bentuk kesengajaan untuk menyebabkan situasi yang bersifat politis mendekati 2024. Karena ini kalau tidak diselesaikan, secara baik ini akan melebar kemana-mana, dalam arti akan menjadi, saya katakan arti api dalam sekam, dan bisa menjadi istilahnya itu keonaran publik, Mbak, jadi keonaran publik itu satu kondisi keresahan untuk masyarakat yang pada akhirnya akan membawa situasi saling ini, Mbak, saling head-to-head ya, berhadapan, dan di sini menurut saya jadi lemahnya, lemahnya aparat penegak hukum, lemahnya Pemprov DKI sendiri, dan lemahnya juga Jakpro, termasuk juga masyarakat sendiri yang tidak taat, tidak patuh pada aturan yang berlaku. Berarti sebenarnya kalau bisa saya simpulkan, ini perlu duduk bareng ya, untuk membahas apa yang menjadi solusi buat bersama. Karena kalau dari Ketua RT maksudnya baik, tapi mungkin cara penyampaiannya tidak bisa diterima oleh publik, oleh warga, dan warga juga belum mendapatkan solusinya apa, karena merasa tadi itu rukonya jadi berkurang, apa namanya, lebarnya atau luasnya, begitu ya, Mbak. Berarti dalam hal ini... Iya, kalau gini Mbak, kalau dialog barangkali sudah ya, sudah dilakukan, saya rasa itu sudah. Masa pengertian dialognya itu lebih bersifat pemusawarah-musawarah kecil ya. Betul. Tetapi ini sebenarnya yang Anda kita tekankan adalah bagaimana peran, peran Pemprov Mbak. Kedepannya ya. Ya, kedepannya. Karena kan sesungguhnya banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang kemudian tidak sesuai peruntukannya ya, sesuai peruntukannya, dan itu seperti ada pembiaran. Dan ada banyak oknum-oknum di Pemprov sendiri yang sebenarnya mendapatkan keuntungan ya, dari adanya pelanggaran-pelanggaran itu, menurut saya yang harus juga di ini. Karena ini kan yang terjadi di Blok Z, Utara dan Selatan ya, terlalu gitu, 4 dan 8 itu, sesungguhnya kan ini Mbak, potret di mana itu hanyalah kis kecil dari sekian banyak kis yang ada di Pemprov DKI Jakarta, di seluruh wilayah DKI Jakarta, Mbak. Jadi ini kan bukan kasus yang baru, dan ada banyak kasus yang terjadi yang sebenarnya tidak penanganan yang baik, dan saya katakan tidak ada preventifnya, yang ada sekarang larinya ke kuratif, tapi penindakannya ini lebih bersifat, ini Mbak, apa namanya, tidak saja politis, tapi penindakannya itu seperti setengah hati gitu Mbak. Jadi, karena harusnya ketika penindakan itu dilakukan, kan dicarikan solusi juga Mbak. Jadi, artinya solusi itu bisa merupakan, apa namanya, pemberian ganti rugi terhadap kerusakan yang ada, atau yang pembongkaran sendiri, dan itu Pemprov kan bisa melakukan itu semua, atau juga bisa dilakukan juga dengan cara-cara yang lebih, apa, arif lagi lah, yang lebih bijak. Saya percaya ini para LID di Pemprov DKI bisa, tapi ini kan saya melihat minimnya political will, apalagi political action ya, terhadap persoalan ini, sehingga persen ini menjadi berlarut-larut, dan saya khawatir ini akan membesar, karena di tempat lain juga banyak, yang kasus semacam ini, dan ini akan berkelindan, kait-mengait, dan pada ujung-ujungnya akan menciptakan sesuatu yang disebut keonaran publik tadi Mbak. Betul, betul. Iya sih, nangkep saya. Berarti dalam hal ini nanti kita akan lihat juga nih Pak, langkah lanjutannya apa dari Pemprov, dan mudah-mudahan ini sebagai starting point ya, jadi ke depan-ke depannya ketika ada fasilitas umum yang sudah mulai tidak sesuai dengan peruntukannya, sudah harus di, harus tegas gitu, aturan mainnya seperti apa, supaya jangan nanti jadi panjang, jadi bom waktu, terus jadi onar gitu kan. Dalam hal ini, yang terakhir Pak, dalam hal ini kira-kira yang bisa meredam, suasana saat ini itu siapa Pak? Kalau yang bisa meredam ya, satu itu sedang capru sendiri Mbak, sebagai apa namanya kontraktornya, itu tentu yang harus menyajikan secara utuh, secara transparan, terbuka, bagaimana duduk persoalannya terhadap kasus itu yang ada, artinya bangunan yang sekarang ada itu, dan kemudian warga sampai bisa mencaplok itu kan bukan suatu hal yang berdiri sendiri Mbak, tentu ada pihak-pihak yang terkait, saya khawatir juga di Cakru sendiri bermain, ada Okmumu juga bermain di situ ya, merestu itu, artinya kalau nggak ada restu, mesti warga juga nggak berani Mbak, itu yang harus-harus dicatat dulu, yang kedua tentu yang harus bertanggung jawab ke Pemprov DKI ya, sebagai istilahnya bapak dari semua anak-anak yang saling berantem ini gitu ya, sehingga dalam hal ini kan Pemprov bisa juga, sebagai orang tua dia harus bagaimana merupunkan anak-anaknya agar bisa hidup penterang damai, dan artinya mematuhi aturan yang ada, patuh dan dalam hal ini juga tidak ada keperbihaan, kecuali yang ada adalah bagaimana kemudian fungsi-fungsi fasilitas umum itu betul-betul, ya bermanfaat untuk publik gitu Mbak, yang penting. Ya betul, jadi sebenarnya pemahaman ini harus disampaikan bahwa layanan umum dan fasilitas umum ini supaya bisa dinikmati bersama, harusnya begini, begini-begini, ada pemahaman seperti itu. Sip, baik. Terima kasih Pak Trubus. Terima kasih ya. Ya, thank you Pak. Terima kasih ya. Sampai bertemu di episode berikutnya Inside Storyan.